Intro Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Grim Polres Tuban menangkap dua orang kakek yang melakukan pencabulan terhadap seorang siswi kelas 3 sekolah dasar. Kedua kakek cabul tersebut masing-masing berinisial S dan C. Perbuatan bejat tersebut dilakukan sejak bulan November 2022 lalu. Tersangka secara bergantian menghadang korban yang hendak pulang dari sekolah. Dengan iming-iming diberi uang jajan, tersangka membujuk rayu korban. Kasus ini terbongkar saat tersangka J mencabuli korban di dalam toilet sebuah bank perkreditan di wilayah Kabupaten Tuban. Beberapa warga yang mengetahui kejadian ini langsung melakukan penggerbekan dan menyerahkan tersangka kepada pihak kepolisian. Menurut Kasatres Krim Polres Tuban AKP M Gananta, usai mengamankan J, petugas melakukan pengembangan serta memeriksa korban dan saksi. Hasilnya diketahui korban juga kerap dicabuli tersangka S. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya hasil visum dan pakaian kedua tersangka serta pakaian korban. Perkara cabul dan atau persetubuhan di mana berawal dari adanya penggerbekan yang dilakukan oleh warga masyarakat di kamar mandi bank perkreditan rakyat di wilayah Jatirogo. Saat itu sekitar pukul 3 sore diketahui oleh warga sedang terjadi diduga tindak pidana persetubuhan dan kekembangan di kamar mandi. Kemudian warga melakukan penggerbekan. Didapati seorang yang telah berusia 60 tahun, inisial J, sedang melakukan persetubuhan dan terpecah bulan terhadap anak-anak, yaitu korban inisial SA berumur 11 tahun, alamat Jatirogo yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 3 SD. Dari hasil pemeriksaan didapat keterangan bahwa J melakukan pencabulan tersebut sebanyak 4 kali dan keempatnya dilakukan di kamar mandi BPR di wilayah Jatirogo tersebut. Untuk kejadian tersebut diawali pada saat bulan November tahun 2022 di mana tersangka J merupakan seorang yang bekerja mencari rosok. Mencari rosok, kemudian saat korban pulang sekolah dan berpapasan di jalan, tersangka J mengiming-imingi jumlah uang pada korban dan korban menuruti apa yang dimau oleh, diinginkan oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan juga kita melakukan pengembangan dan didapati bahwa sebelumnya korban juga dicabuli dan disetubui oleh tersangka S, 68 tahun, alamat Jatirogo, sebanyak 6 kali. Kini kedua tersangka harus mendekam dalam sel tahanan Mapol Rastuban. Sementara korban masih mengalami trauma dan shock, sehingga perlu pendampingan untuk memulihkan psikologinya. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban